Denny Darko, Ramal Rafi Ahmad dan Nita Gunawan, Gak Akan Tinggalkan Gigi Ahli Tarot Denny Darko, meramalkan isu perselingkuhan Rafi Ahmad dan Nita Gunawan yang tengah santer dibicarakan hanyalah gosip semata. Tapi saya mengenal Rafi secara pribadi, kalau sampai ini ke dalam tudingan perselingkuhan kayaknya gak mungkin, ujar Denny Darko, dikutip Youtubenya Jumat 8 April. Ucapan Denny lantas ia buktikan melalui beberapa kartu. Kartu pertama yang diambil Denny adalah Seven of Swords. Menurutnya, isu antara Rafi dan Nita hanyalah gosip lama yang diangkat kembali oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Ini sesuatu yang gak ada, gak pernah ada, mungkin bukan itu yang terjadi, tapi di framing seperti itu, kata Denny. Lebih lanjut, kartu selanjutnya adalah Six of Pentacles. Menunjukkan bahwa kebaikan Rafi pada Nita hanyalah sebatas perhatian sebagai seorang teman. Nita Gunawan ini kan pendatang baru, sebelumnya gak ada di TV. Nah, mungkin saat ada di TV sebagai orang yang lebih senior, Rafi memberikan satu arahan, lanjut Denny. Netizen banyak yang mempermasalahkan tingkah centil Rafi Ahmad pada Nita Gunawan. Berdasarkan kartu Ace of Cup, Denny Darko melihat itu adalah sesuatu yang tak perlu dipermasalahkan. Video yang beredar ada dalam sebuah acara, menyentuh sikutnya, dan terus kemudian ada bikin TikTok. Kalau menurut saya itu karakter yang diminta, mungkin saat itu diminta untuk jadi seseorang pria yang genit, tutur Denny. Denny mengatakan suami Nagita Slavina itu, kini sudah tak berhubungan secara intens dengan Nita Gunawan. Denny membacakan kartu Six of Cup, serta menarik kesimpulan bahwa Rafi dan Nita hanya berteman. Terima kasih telah menonton!